Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Riau kembali menemukan aktivitas pembalakan liar atau ilegal logging di kawasan hutan Suwakamarga Satwa, Kerumutan, di Kecamatan Teluk Meranti, Kewatan Pelalawan. Seorang pelaku ilegal logging berinisial AB berhasil ditangkap. Kemudian, dua pondok yang dibangun di dalam kawasan SM Kerumutan, lima unit sepeda pengangkut kayu hingga 15 kubik kayu hasil olahan berupa papan dan broti di sita. Selanjutnya, semua penang bukti dimusnahkan di tempat kejadian perkara, sedangkan tersangka AB dibawa ke kantor Balai BKSDA Riau untuk diproses hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekan Baru. Ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Yohanes. Baik, terima kasih, sirda, dan selamat siang, tribuner, dimanapun Anda berada. Saya Yohanes Tanjung melaporkan dari Kabupaten Pelalawan, Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau BKSDA Provinsi Riau kembali menemukan aktivitas ilegal lodging di hutan suaka markasatwa atau SM Kerumutan di Kabupaten Pelalawan. Penemuan aktivitas ilegal lodging ini dilakukan setelah melakukan tim dari BKSDA melakukan patroli pengamanan di wilayah SM Kerumutan sepanjang pekan lalu. Kembali ditemukan di dekat sungai kerumutan. Aktivitas ilegal lodging berupa beberapa pondok milik para perambah hutan, juga kayu hasil olahan termasuk beberapa barang bukti lainnya. Sebenarnya berdasarkan konfirmasi kami dari Balai Kabupaten KSDA Provinsi Riau, saat itu tim patroli sedang melakukan patroli di sungai kerumutan yang melintas di SM Kerumutan. Ketika itu mereka mengawal sebuah alat berat yang masuk ke kawasan tersebut untuk keluar dari kawasan tersebut. Namun di tengah jalan mereka melihat pondok-pondok yang dibangun secara ilegal oleh para perambah hutan. Dan kemudian mereka, tim dari BKSDA kembali ke pondok-pondok tersebut dengan cara mengendap ataupun bergerak dengan senyap hingga didapati seorang pelaku perambahan hutan yang masih tinggal di pondok tersebut, Bransinial AB, yang merupakan warga rengat Kabupaten Ndragili Hulu. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya berhasil kabur ke area hutan. Namun ketika diamankan oleh tim daripada BKSDA, pelaku mengaku melakukan perambahan hutan jadi menambah pohon yang ada di SM Kerumutan dan mengolahnya menjadi kayu dan beroti. Sedikitnya ada 15 kubik kayu dan beroti yang merupakan hasil olahan daripada hutan atau kayu hutan pohon-pohon yang ada di SM Kerumutan. Kemudian kita juga ada 5 unit sepeda yang sudah dimonifikasi oleh para perambah agar bisa menjadi alat angkut daripada kayu-kayu yang diolah tersebut dan dibawa ke tepi sungai. Selain itu juga tribuner tim juga menemukan kayu olahan yang disembunyikan di sungai atau tempatnya di bawah air oleh para perambah untuk dibawa keluar dari SM Kerumutan. Untuk mendapatkan itu, setelah mendapatkan itu tim melakukan pemusnahan terhadap kayu-kayu olahan kemudian 5 unit sepeda dan para pondok-pondok para perambah kemudian dibakar oleh tim. Sedangkan tersangka abis juga dibawa ke balai BKSDA di Kota Bukan Baru yang diproses secara hukum oleh penyurit PPNS daripada BKSDA. Pelaku juga disahan di rutan Pol Dariau untuk menunggu proses hukum terhadap pelaku yang ditemukan. Kemudian tribuner BKSDA juga mengimbau kepada semua masyarakat yang masih melakukan aktivitas illegal logging penumpangan kayu secara ilegal di SM Kerumutan untuk segera keluar dari area SM Kerumutan. Karena selama ini tribuner SM Kerumutan menjadi objek perambahan ilegal oleh masyarakat dan bukan hanya masyarakat dari Kabupaten Pelawan sendiri, bahkan dari masyarakat daripada Kabupaten Tetangga seperti yang ditangkap kemarin itu merupakan warga Indra Giri Sulu. Selain itu, tribuner hal ini yang menjadi alasan daripada BKSDA melarang Pemda Pelawan beberapa waktu lagi untuk melakukan pembersihan di sungai Kerumutan karena menjadi akses masuk bagi para perambah ataupun aktivitas ilegal di SM Kerumutan termasuk perambahan ataupun perburuan saat waliar. Kemudian, ke hari ke depan, BKSDA akan mengintensifkan patroli dan pengamanan di wilayah SM Kerumutan untuk mengusir para perambah yang masih bertahan di SM tersebut. Demikian laporan kami kembali ke rekan kirda di studio. Baik, terima kasih Rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekan Baru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!